Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah rumus untuk mencari berapa jumlah bulan ketiga atau bulan marit yang terdapat dalam tabel tanggal Jika dirubah menjadi 2, maka akan menghitung berapa jumlah bulan kedua atau Februari Jika diperhatikan pada rumus ini, terdapat lambang strip 2 Lambang ini disebut rumus double binary atau double negatif pada Excel Bagi yang belum paham fungsi dari negatif 2 pada rumus ini Silahkan tonton video ini sampai selesai Dan untuk suara dibantu oleh Google Baiklah Apri, untuk suara saya ambil Ali Untuk mencari bulan ketiga atau bulan marit Pada tabel tanggal, kita bisa gunakan rumus MON Untuk serial number, silahkan ambil pada sel CN6 Tarik sis Maka rumus tersebut akan mengambil bulan pada tabel tanggal Lalu hasil rumus tersebut, kita buat persamaan logikanya Yakni sel G6 sama dengan 3 Maka akan menghasilkan true dan false Disinilah kita memerlukan double unary operator Dimana berfungsi untuk merubah nilai true atau false Menjadi angka 1 atau 0 Dimana nilai yang bersifat true akan dirubah menjadi 1 Dan nilai yang bersifat false akan dirubah menjadi 0 Sehingga persamaan tadi bisa kita jumlahkan Ini untuk mencari jumlah bulan ketiga Jika ingin mencari jumlah bulan kedua Tinggal ubah angka 3 ke angka 2 Baiklah kita kembalikan lagi Untuk mencari bulan ketiga Agar tidak memerlukan kolom bantu Kita bisa buat rumus dalam bentuk array Rumus MON pada serial numbernya Dijadikan array untuk tabel tanggal Jika kita melihat arraynya Dengan menekan tombol F9 pada keyboard Maka akan memperlihatkan hasil yang sama Dengan rumus sel tunggal Dan silahkan copy paste Rumus di sel G6 ini Untuk dapat dipindahkan Ke sel H6 Dan copy paste rumus di sel H6 ini Untuk dipindahkan ke rumus sum Karena kita menggunakan array Maka harus menekan ctrl plus shift plus enter Dan kolom bantu tersebut sudah bisa dihapus Coba cek dengan mencari bulan kedua Jangan lupa tekan ctrl shift enter Agar tidak perlu menekan ctrl shift enter Kita bisa gunakan rumus sum product Hal ini dikarenakan Rumus sum product pada sintaknya Memang menggunakan array Dan inilah rumus untuk mencari Jumlah bulan ketiga pada tabel tanggal Lalu bagaimana cara mencari Total harga di bulan kedua Seperti sebelumnya Kita cari dahulu bulannya dari tabel tanggal Kita ambil saja langsung dalam bentuk array Dan jika dilihat dengan menekan tombol F9 Maka akan menampilkan bulan Yang ada dalam tabel tanggal Karena kita ingin mencari bulan kedua Maka dibuat persamaan logika Sama dengan 2 Persamaan ini akan menampilkan Nilai true dan false Dimana jika tabel tanggal adalah bulan 2 Akan menghasilkan true Dan jika tidak akan menghasilkan false Dan persamaan ini kita rubah Kedalam angka 1 dan 0 Dengan menggunakan rumus double negatif Karena kita ingin menjadi total harga di bulan kedua Maka kita kalikan dengan tabel harga Sebaiknya selnya kita buat absolute Atau kunci dengan menekan Tombol F4 pada keyboard Maka setiap harga Yang ada di bulan kedua akan tampil Sehingga sudah bisa kita jumlahkan Agar tidak perlu menggunakan kolom bantu Silahkan copy paste rumus di sel G6 Jangan lupa tekan Ctrl Shift Enter Agar bisa melihat hasilnya Dengan menekan enter biasa Kita gunakan rumus sum product Dan kolom bantu sudah bisa kita hapus Dan inilah rumus untuk mencari Total harga di bulan kedua Bagaimana mencari total harga penjualan tas di bulan ketiga Jadi disini kita punya 3 kriteria Yakni total harga Dengan kriteria barang tas dan transaksi pada bulan ketiga Kita buat dulu persamaan logika Bulan yang sama dengan bulan ketiga Dengan rumus Dengan rumus Sama dengan mon Sel C6 Sama dengan 3 Tarik sis Semangko Lalu kita buat logika persamaan Barang yang sama dengan tas Dengan rumus Sama dengan sel D6 Sama dengan tas Untuk menjadikan angka 1 dan 0 Tidak selalu harus menggunakan Double Unari Operator Kita bisa mengalihkan kedua logika persamaan ini Dan setiap perkalian true dan true saja Yang menghasilkan angka 1 Dan kita bisa mengalihkannya dengan harga Agar tidak menggunakan kolom bantu Mari kita rubah rumus di sel G6 Kedalam bentuk Array Dan setiap selnya sebaiknya kita kunci Dengan menekan tombol F4 pada keyboard Dan rumus ini kita pindahkan ke sel I6 Dan sebaiknya kita pisahkan dengan kurung Dan rumus pada sel H6 Kita buat juga dalam bentuk Array Dan silahkan copy paste rumus ini Ke sel I6 Dan buat juga persamaan Array Untuk tabel harga Dan gunakan rumus sum product Untuk menjumlahkannya Sehingga setiap kolom bantu tadi Sudah bisa kita hapus Dan bila kita rubah kriteria tas menjadi pena Maka hasilnya pun akan ikut berubah Sesuai dengan kriteria yang diberikan Oke, demikian penjelasan dari saya Bagaimana cara penggunaan Dable Tundari Operator Atau Dable Negatif Jika video ini bermanfaat Saya tunggu like dan share-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh